halo semuanya assalamualaikum gimana nih kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu nah jadi video kali ini tuh saya take keesokan harinya ya bun setelah kemarinnya kita kedatangan lemari jadi rencananya lemari itu mau kita taruh di samping lemari yang satunya nah ini tuh kita lagi keluarin apa ya yang bergelantungan disini sama ini juga keranjangnya ini tuh mau kita pindahin ya bun jadi tadi untuk lemarinya udah saya ukur pake tali ya bun lebarnya itu alhamdulillahnya lemarinya itu gak terlalu lebar juga ya bun jadi bisa kita taruh disini nah disini saya tuh dibantuin sama kakak sendiri juga buat nyapu-nyapu ya bun jadi mereka itu pada senang banget ngebantuin juga karena kan kedatangan lemari baru biasanya mereka itu kalau ada barang baru di rumah pasti pada antusias banget nah berhubung ini tuh lemarinya ringan jadi saya pindahin sendiri aja ya bun ini tuh saya coba dulu ngadepnya kesini tapi ternyata kayak kurang pas gitu jadi mau saya putar aja kayak gini dan kayaknya kayak gini cocok walaupun pintu kamar itu agak ketutup sedikit gak apa-apa lah ya yang penting masih ada jalan buat ke kamar nah jadi posisi lemarinya udah kayak gitu aja ya bun terus disini tuh saya mau lanjut buat alasin lantainya dulu karena nanti kita mau ngelipatin pakaiannya disini jadi untuk pakaian anak-anak nanti mau saya pindahin ke situ jadi saya tuh udah pada nanya ke anak-anak maunya nanti di lemari bagian rak yang nomor berapa kayak gitu nah katanya kakak sindi tuh maunya di bagian atas jadi dua raknya itu untuk bajunya kakak sindi terus yang dua bagian bawah untuk si arvino ya bun jadi untuk pakaian kakak sindi gak semuanya mau saya taruh disini juga karena pasti gak bakal muat ya bun yang saya taruh disini cuma pakaian sehari-hari aja kalau untuk pakaian keluar itu tuh saya biarin aja di lemari di dalam kamar untuk pakaian di lemari di kamar juga itu tuh berantakan banget ya bun karena belum sempat saya rapihin soalnya itu tuh saya males banget mau rapihin yang pakaiannya itu udah desak-desakan banget jadi nanti rencananya setelah rapihin pakaian ke lemari yang ini baru saya rapihin juga yang di lemari di kamar soalnya udah gak enak banget buat dilihat bun nah untuk pakaian sekolahnya kakak sindi juga saya pindahin kesini ya karena di kalau yang di lemari di kamar itu kan sebelumnya saya campur sama pakaian sehari-harinya karena kan memang udah gak ada lagi buat naruh makanya saya campur aja tapi alhamdulillah sekarang udah ada lemari jadi mau saya pisahin kayak gitu biar dia juga gak susah bun kalau mau ngambil pakaian saat mau berangkat ke sekolah alhamdulillah kakak sindi itu udah mandiri ya bun jadi kalau dia itu mau ke sekolah udah bisa ngambil pakaian sendiri udah bisa pake baju sendiri jadi saya gak perlu nyiapin pakaian kayak gitu yang penting seragamnya itu udah dia tau gitu tempatnya oh ya jadi kemarin pas kita ngambil lemari itu ada yang nanya kenapa udah bayar angkot tapi gak diantar sampai ke rumah sebenarnya saya juga maunya kayak gitu ya bun tapi gak enak juga mau bilangnya ke si penjualnya karena katanya kita cuma disuruh nungguin di jalan aja yaudahlah ya gak apa-apa namanya juga saya itu gak enakan banget bun kalau mau kasih tau kayak gitu jadi apapun yang di apa ya yang dibilang kayak gitu tuh ya saya terima-terima aja yang penting kan masih wajar ya dan alhamdulillah juga di apa jalan depan itu gak terlalu jauh dari rumah terus lemarinya juga kan ringan jadi bisa diangkat sendiri gitu ya sama pak suami ke rumah gak apa-apa lah ya bun karena udah ada lemarinya itu tuh saya udah senang banget bun soalnya nungguinnya itu lama banget yang katanya cuma seminggu jadinya nungguinnya itu tuh tiga minggu itu pun selama itu penjualnya itu sering nanya mau ganti warna gak karena warna pink susah terus ditawarin juga yang model lain yang harganya itu lebih mahal lagi dan saya itu tetap kekeh ya bun maunya yang kayak gini aja yang murah yang penting udah ada buat naro pakaiannya anak-anak makanya kemarin saya itu sempat pindah ke warna krim karena katanya yang pink itu susah dapatnya tapi alhamdulillahnya tetap dapat yang warna pink ya bun walaupun itu dapatnya susah karena cuma satu-satunya terus udah nungguin lama juga jadi gak apa-apa ya walaupun kita nungguinnya di jalan sebenarnya saya tuh udah ikhlas aja sih bun walaupun bukan warna pink yang penting lemarinya itu udah mau datang tapi alhamdulillahnya tetap dapat yang warna pink ya oke bun lanjut ya ke videonya jadi ini tuh saya udah selesai lipat-lipat pakaiannya jadi ini tuh pakaiannya gak terlalu rapih kayak gitu ya bun untuk bagian susunannya gak apa-apalah ya yang penting ini tuh udah agak enakan gitu bun buat dilihat nah untuk lemari paling bawah itu gak keisi ya bun karena baju si Arvino itu gak terlalu banyak juga jadi cuma cukup satu rak aja untuk rak susunan kedua itu isinya pakaian sekolah kakak Cindy sama jilbab-jilbabnya juga jadi sekarang dia itu gak bakal bingung lagi ya bun karena perlengkapan sekolahnya itu udah ada di satu rak kayak gini soalnya sebelumnya tempatnya itu campur-campur gitu bun kayak dasinya ada dimana topinya ada dimana kayak gitu jadi dia bingung mau nyarinya itu dimana nah udah selesai ya bun rapihin baju di lemari sini dan ini tuh mereka pada rebutan mau nutupin si lemarinya oke lanjut lagi ke lemari di kamar ya bun masya Allah ini tuh berantakan banget jadi ini tuh mau saya bongkar dulu ya bun untuk isinya tapi yang mau saya rapihin cuma bagian sini aja kalau untuk yang bagian bawah itu tuh saya biarin dulu ya bun nanti aja bagian juga lemari bagian bawah itu gak terlalu sering dibuka ya bun kita sering bukanya yang bagian sini aja tapi nanti tetap aja mau saya rapihin ya cuma belum hari ini karena hari ini tuh cukup udah capek kayak gitu ya bun walaupun cuma rapihin pakaian kayak gini nah ini tuh saking udah keberatan kayak gitu jadi raknya udah mulai bengkok ya bun itu tuh isinya pakaian saya sama pak suami pakaian buat keluar gitu cuma kita itu jarang banget keluar rumah juga sama kayak baju kondangan gitu ya bun karena disini tuh saya itu jarang banget kayak kondangan jadi bajunya gak kepakai deh soalnya disini tuh saya apa ya kayak kurang kenal sama orang-orang gitu kalau di kampung mama saya itu saya sering kondangan kayak gitu karena sering diajak juga sama mama saya dan kebetulan disana itu kita kebanyakan kayak kerabat terdekat gitu ya bun kalau disini tuh saya kebanyakan malah gak kenal makanya saya itu gak pernah kondangan bun kalau di kampung mama saya itu satu kampung itu semuanya kerabat ya bun kalau disini kan gak nah ini tuh saya ada beberapa baju buat kondangan kayak gitu tapi ini tuh baru kayak kepakai sekali dua kali aja itu pun kayak pakenya di acara keluarga gitu ya bun di kondangan keluarga aja kadang disini tuh kepakainya cuma sekali terus selanjutnya saya pakai pas kondangan ke kampung orang tua karena kan kadang disana itu ada si pupu yang nikahan juga jadi saya suka dateng kalau diundang gitu ya bun oke bun lanjut jadi saya udah selesai rapihin pakaiannya sekarang itu saya lanjut buat lap-lapin si lemarinya dulu karena ini tuh udah kotor banget bun jadi harus dilap nah lemarinya udah bersih langsung aja ini tuh saya mau susun-susun pakaiannya lagi jadi untuk bagian rak paling atas saya taruh pakaiannya ke kakak Cindy aja biar raknya itu gak terlalu keberatan kayak gitu ya bun kalau pakaiannya yang kecil-kecil kayak gitu terus untuk pakaian saya ini saya taruh di bagian rak bawah aja ya bun ini tuh gamis semua sebenarnya paling enak gamis kayak gini tuh digantung di hangir kayak gitu saya punya lemari yang ada hangir buat gantungan gitu cuma itu tuh pendek gitu ya bun gak bagus kalau buat gantungin gamis jadi gantungannya itu saya pakai buat nyimpan ke mejanya pak suami aja sekarang mau beli lemari kayu itu harganya mahal banget ya bun nyesel banget sih gak beli dari dulu padahal lemari saya yang kayu itu tuh itu dari kayu yang keras gitu ya katanya sih kayu jati harganya juga waktu itu masih murah masih Rp.800.000 nah sekarang itu tuh harganya udah mahal banget ya bun yang plastik aja udah Rp.800.000 ke atas nyesel banget karena dulu kenapa gak beli yang ukuran besar aja oke bun jadi ini tuh pakaiannya udah lumayan rapih lah ya daripada yang sebelumnya jadi segitu dulu ya bun untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati